Yo guys, nah eranya Jokowi nih bentar lagi kan udah hampir berlalu, iya kan? Nah, pencobolosan Capres dan Cawapres 2024 nih ini udah semakin deket loh, iya kan? Tapi kalau gue perhatiin nih, ini kayaknya kok masih banyak para Jokower nih yang galau guys, iya kan? Iya apa enggak? Gue gak mau bahas guys, orang-orang yang mendadak nih jadi Jokower melebihi Jokowi-nya sendiri, males gue, oke? Nah, yang gue mau gelipik nih hatinya yaitu para Jokower lama, seperti gue, ya? Yang mungkin nih kalian semua masih ragu-ragu dong, iya kan? Nah, dengan keadaan sekarang masih wait and see katanya, bener gak? Nah, bahkan sebagian masih nih, ada yang merasa seperti nyimpi, tapi nyimpi buruk. Makanya gue merasa perlu ikut ngomong, membuat nyaman hati kalian, para Jokower, oke? Nah, yang masih wait and see untuk berada di barisan Ganjar Mahfud guys. Nah, sekarang ini masyarakat dihadapkan guys, pada zaman baru, era baru, era yang bergerak serba cepet guys, sat-sat. Ini meskipun nih Jokowi telah memberikan kontribusi yang besar dong, iya kan? Perhatian tetap beralih guys. Ini kepada sosok yang, kalau menurut gue nih, cocok mengemban tugas sebagai calon pemimpin, yaitu Mas Ganjar Pranowo. Nah, kalau menurut gue, inilah terbelakang beliau, malah justru menjadi gaya tarik sendiri. Menjadikannya sebagai tokoh yang diharapkan nih, dapat meneruskan perjalanan pembangunan nasional. Gini deh, gue mau masuk dari soal kesederhanaan ya. Ini pertama ya, ini gue jabarin ya. Mas Ganjar seorang pemimpin dengan darah rakyat jelata guys. Oke? Beda dengan beberapa tokoh politik lain yang memiliki darah miru. Nah, Ganjar berasal dari keluarga sederhana. Darah merahnya bukanlah semata-mata kebangsawanan. Itu kalau menurut gue ya, tapi mencerminkan keberpihakan dan pemahaman mendalam terhadap kehidupan rakyat kecil. Gitu loh. Terus yang kedua nih, latar belakang keluarganya yang membedakan kalau menurut gue. Si rambut putih nih, tumbuh dalam keluarga yang nggak mewah sama sekali. Bahkan mengalami kekurangan bos. Beneran. Namun, nah ini dia. Unik nih, justru dari situ muncul kekuatan dan keulutan beliau untuk meraih kesuksesan. Ini menunjukkan bahwa Mas Ganjar memahami perjuangan hidup rakyatnya guys. Ya? Karena, lah, dia sendiri berasal dari lapisan masyarakat yang sama. Sama kita semua. Mas Ganjar nggak ngandalin pamannya cuy. Nah, sekarang nih. Yang ketiga. Beliau menjadi pemimpin yang mengejutkan kalau menurut gue. Nih, Mas Ganjar adalah pilihan yang mengejutkan bagi beberapa kalangan. Nah, kalau buat gue sih nggak. Ini kalangan yang terbiasa dengan pemimpin berlatar belakang militer. Atau politisi dengan koneksi yang tinggi. Atau malah nih bisa gue sebut yang dekat dengan oligarki. Nah, kalau Mas Ganjar itu, kalau menurut gue seperti Jokowi pada waktu awal, ya dong? Yang seperti kita perjuangkan dulu. Ingat kan lo? Coba deh, ingat-ingat deh. Apa? Dari kalangan kita semua kebanyakan. Bukan anak siapa-siapa, cuy. Mas Ganjar itu mewakili kita. Lo, gue, kebanyakan kita semua. Semua orang. Karena Mas Ganjar itu membuktikan, guys. Bahwa pemimpin sejati bisa berasal dari mana aja. Selama nih memiliki dedikasi untuk melayani rakyatnya. Oke? Nah, ini yang keempat nih. Kedeketan Mas Ganjar dengan rakyatnya. Oke? Mas Ganjar bukan hanya terlihat sederhana dalam pidato gitu. Enggak. Tapi juga dalam tindakannya, cuy. Mas Ganjar bukan hanya omong-omong-omong. Oke? Nah, dari zaman nih, beliau sebagai gubernur Jawa Tengah, beliau sering turun loh. Langsung ke pelosok desa. Bahkan rela nginep di rumah warganya, guys. Buat nyerap. Kebutuhan warganya apa sih? Gitu loh. Nah, kedekatannya nih dengan rakyat membuat mendapat kepercayaan. Beliau tuh jadi deket, bonding. Jadi, beliau tuh jadi paham. Mendalam akan masalah. Yang dihadapi masyarakat di berbagai lapisan. Oke? Nah, bagi mereka yang pernah memilih Jokowi dan masih ragu untuk beralih. Come on, men. Mas Ganjar merupakan pilihan yang konsisten. Dengan semangat nih kepemimpinan sederhana. Ya dong? Yang waktu itu kita pilih nilai-nilainya. Lusukan, satset, pastes dalam memutuskan kebijakan. Ya dong? Coba deh. Nah, lo pikir lagi. Dalam suasana politik nih yang dinamis. Muncul kan tuh kan di medsos. Gerakan yang menarik perhatian di medsos. Iya kan? Yaitu dulu pilih Jokowi. Sekarang pilih Ganjar. Iya kan? Nah, salah satunya nih misalnya dengan ikut. Oh banyak loh yang nyanyiin, membuat video nih. menggunakan lagu seleng. Salah metal. Iya kan? Nah. Kalau menurut gue pesen lagu ini jelas. Dulu mereka semua pilih Jokowi. Sekarang mereka semua pilih Ganjar Pranowo. Gerakan ini mencerminkan guys. Keyakinan nih bahwa Mas Ganjar Pranowo adalah penerus. Yang paling tepat kalau menurut gue. Untuk melanjutkan visi pembangunan nasional. Nah, bagi Jokower yang masih ragu-ragu nih. Yang masih wait and see. Mungkin saatnya deh untuk mempertimbangkan. Ganjar Mahfud sebagai alternatif. Ya? Yang sesuai dengan semangat kepemimpinan yang sederhana. Berpihak pada rakyat kebanyakan cuy. Gue yakin kok dalam hati kalian semua udah jelas bahwa siapa capres yang paling nih mirip sama Pak Jokowi. Gue yakin banget. Yakin gue. Nget-nget-nget. Karena gue dulu salah satu dari mereka. Iya dong? Nah, yang paling merakyat dan yang paling sanggup melanjutkan kerja-kerja konkret Pak Jokowi ya Mas Ganjar yang satset. Oke? Capres yang masih bugar. Baik secara fisik maupun mentanya dong. Iya kan? Mas Ganjar itu pemimpin rakyat guys. Beliau dari awal selalu ngomong bukan? Bahwa tuanku adalah rakyat. Jabatan adalah mandat. Mereka tau itu semua kok. Gue yakin. Para Jokower gue yakin paham itu. Karena dulu gue bagian dari mereka semua. Jokower sejati. Coba deh kalian ingat-ingat. Perjuangan kita. Di tahun 2014. 2019. Iya dong? Untuk memenangkan. Ini bukan memenangkan orangnya loh. Nilai-nilai yang kita anggap bener. Karena gue bukan yang belakangan ngaku. Paling Jokowi. Dari Pak Jokowi itu sendiri. Gue Zinggi. MK 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 MK. MK 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 Terima kasih telah menonton!